Hari pertama kegiatan belajar mengajar, sejumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Bandung belum memulai kegiatan belajar. Para siswa masih saling berkenalan dan halal-bihalal dengan guru. Sebelumnya, siswa kelas 1 yang baru masuk berebut tempat duduk di kelas. Seperti inilah pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPRS pada hari pertama masuk sekolah di salah satu sekolah dasar negeri Kabupaten Bandung. Di hari pertama ini, para siswa-siswi diantar orang tua mereka. Di hari pertama sekolah, seluruh siswa harus berangkat pagi karena berebut bangku sekolah di paling depan. Selama seminggu awal masuk sekolah, para siswa akan diberikan pengenalan sekolah. Pekan depan baru akan dimulai proses kegiatan belajar dan mengajar. Menurut seorang guru, Tati, di hari pertama ini para orang tua diwajibkan menunggu anaknya hingga selesai perkenalan. Jadi kita berkenalan dulu dengan siswa-siswi yang baru, lalu orang tua perkenalkan dulu dengan guru-gurunya dan siswanya juga berkenalan dengan guru-gurunya. Lalu kita mulai perkenalan dengan pembelajaran, pembelajaran tentang perkenalan dulu kepada siswa-siswinya. Efektivitas kegiatan belajar-mengajar akan dimulai pekan depan karena ada masa pengenalan lingkungan sekolah. Dari Zitya Prasaja, Bandung TV